Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini mau cerita soal pengalaman menginap di Hotel Kapsul di Malioboro. Jadinya sekarang udah check-in di kapsul hotel di Jakarta, jadi kita cek bagaimana. Kita dikasih lokal, tinggal pukul di bawah, bisa taruh larang, terus udah dapet ambuk, TV, oh dapet buat kosong gigi juga, sendal dan lain-lain. Tutup aja, nanti kita jari yuk. Ustakasian kita move recorded Ustakasian Kali ini papa KalapaClub Tungga Di sini juga ada TV, ada buat pincas, asing, dan lain-lain. Sekarang tidur dulu ya. Hotel Kamsul ini memang masanya futuristis ya guys. Di sini ada 3 macam dorm, khusus laki-laki seperti saya ini. Ada yang family, buat yang keluarga, dan ada juga yang khusus perempuan. Sekarang kita cek dulu toiletnya. Kamar mandi dipakai bersama-sama. Memakai shower. Jadi ini khusus mandi aja, sementara untuk toiletnya ada juga ruangannya khusus. Untuk toiletnya, menggunakan toilet duduk seperti ini. Bisa dipakai bergantian. Dan di sini ada peraturan tidak boleh berisik selama dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Oke, ini suasana di dalam ruang hotel kapsul. Ada TV. Ini ada langit-langitnya. Dan ini adalah pusat pengendali. Mulai dari pengatur lampu, tinggal dipencet seperti ini. Nah, kan? Tarang lampunya di dalam. Jadi jangan takut kelap, karena semua bisa diatur. Kemudian, ini ada AC. Bisa dinyalakan. Ini buat mengatur kipas udara. Kemudian, ini buat night mode. Ini buat kunci kamar. Ini buat nyalain TV. Ceklek. Nanti TV-nya nyala deh. Tinggal kita pakai remote-nya. TV-nya bisa menyala. Channel-nya lumayan banyak ya. Jadi kita tidak akan kesepian di dalam. Oh iya, di dalam sini juga ada Wi-Fi. Tapi terus terang, pas saya di sana, Wi-Fi-nya kurang kencang. Sebenarnya, masuk kapsul di kamar ini seperti dalam pesawat antariksa. Banyak banget colokannya. Nih, saya pencet nih. Ini ternyata adalah untuk mengatur lampu di langit-langit. Nah, biru gini kan. Persis seperti di Star Trek. Kalau diperhatikan, sebenarnya menginap di sini cukup nyaman. Dibilang luas banget, enggak. Tapi dibilang sumpah juga, enggak. Nih, lihat. Kaki saya bisa selonjoran dengan nyaman. Saya tinggi 1.70. Dan masih bisa nyaman di sini. Eh, ini apa nih? Kita lihat yuk. Oh iya, supaya bisa menikmati musik atau TV dengan maksimal, kita dikasih headphones. Jadi kita tinggal colokin nanti ke dengaran. Dan ini, kita juga dikasih meja lipat. Jadi kalau misalnya mau naruh laptop atau apa, kita tinggal buka aja. Seperti ini. Oh iya, di dalam nggak boleh makan ya, guys. Ataupun minum. Soalnya ya, takut berantakan juga sih. Tuh, bisa pakai meja. Dan yang seru, di sini tuh lampunya bisa dinyalain-nyalain beda warna. Wah, bisa buat main-main. Yang suka selfie bakal happy banget di sini. Tuh, lihat tuh. Waduh, waduh. Sampai jumpa. Saya mendapatkan harga bagus di bawah 100 ribu memesan hotel kapsul ini. Dan kita sudah dapat breakfast, bisa pilih roti atau nasi goreng. Rasanya lumayan. Di sini juga ada cafe yang bisa kita akses sampai jam sebelum semalam. Pokoknya menyenangkan menginap di sini sebuah pengalaman baru dan juga bikin happy. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa registri di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.